Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit Club, kolektif learning hub. Kami di Inspirit selalu berbagi tentang pengalaman, pengetahuan, dan juga sekali-sekali keterampilan kaitannya dengan dunia fasilitasi. Kali ini saya ingin melaporkan dari kegiatan fasilitasi asesmen kapasitas organisasi. Berbeda dengan organisasi yang lalu-lalu, kali ini kita melakukan asesmen kapasitas organisasi yang berbentuk konsursium. Organisasi ini bernama Permampu dan mereka memiliki konsursium yang beranggotakan delapan organisasi masyarakat sipil, khususnya di gerakan perempuan yang berada di delapan kota di Sumatera. Bagaimana kita melakukan asesmen? Saya ingin berbagi bahwa memang alat-alat asesmen kapasitas organisasi biasanya hanya untuk satu entitas. Biasanya satu kantor gitu ya. Sekarang dibayangkan bahwa ada delapan kantor yang kemudian dikelola dari jarak jauh, dan bagaimana kita mengukurnya sehingga membantu organisasi yang multi-entitas ini bisa berkembang dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan-tujuan visi dan misi organisasi yang telah disepakati. Berikut ini adalah gambaran suasana dan respon peserta pada saat kita melakukan asesmen kapasitas organisasi untuk organisasi konsursium. Selamat menikmati. Mas Dhani, Mas Henry, dan teman-teman yang lain, kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan Mas-Mas dan Mbak-Mak. Karena ini menurut kami semua, ini pengetahuan baru untuk kami untuk mengukur kapasitas organisasi, terutama pemangku, terutama juga metode-metode yang digunakan. Kemudian juga alur yang kami rasa sangat pas sekali, sebelum kita mulai menganalisis kapasitas kita di permangku, kita adalah melakukan pra-sesmen dulu. Nah, itu sangat berarti bagi kami untuk menganalisis sejauh mana kapasitas kita di permangku. Kemudian juga metode memperkenalkannya juga sesuai dengan kapasitas apa yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kemudian juga kapasitas apa yang selalu kita bagi kepada pihak lain, yang selalu kita berkomitmen untuk berbagi. Kemudian juga kapasitas apa yang ingin kita kuatkan di permangku. Nah, itu alurnya sangat menarik bagi kami dan sangat dalam, terutama juga analisis square world-nya, itu juga melihat kekhawatiran-kekhawatiran apa, mengapa, 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 itu dipertanyakan terus agar kita bisa lebih dalam melihat apakah memang benar-benar kapasitas inilah yang kita butuhkan. Nah, terutama juga metodenya, bagi kami podcast permangku itu sangat menarik, ini terutama teman-teman yang lain ya bagi saya sendiri sebenarnya ini pengalaman baru, dan ini menarik menurut saya untuk juga disadur gitu ya, karena itu baru, karena memang kami baru ngeh gitu ya, bahwa untuk mengepanyikan sebuah isu ini di era digital sekarang ini memang gencar ini, apa namanya, podcast seperti itu ya, untuk memperbanyak orang-orang bisa sensitif terhadap isu-isu yang kita perjuangkan. Itu saja menurut saya, terima kasih mas, sehat-sehat semua Mbak Iko, Francisca, terima kasih. Terima kasih dari teman-teman, kelompok satu. Oke, silahkan. Iya, kami dari kelompok yang selanjutnya, kami buat judulnya adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kepada semua. Kami akan mempresentasikan mural, jadi kami menggemasnya dengan cara kami mendapat report-up. Apa yang menjadi kesan hari ini, ada dua yang menjadi kesan. Pertama, materinya mudah dipahami oleh peserta. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan itu partisipatif dan kreatif. Jadi, tadi kalau dilihat dari pagi sampai dengan sore ini, ada beberapa metode yang digunakan sehingga proses diskusi dan pembelajaran kita hari ini itu begitu hidup dan tidak menonton. Seperti itu. Dan jujur, tadi diskusi di kelompok, ini adalah metode yang baru ditemuin juga. Terus, terkait yang kedua, apa yang dipelajari hari ini bisa merefleksikan kekuatan dan kelemahan di lembaga atau organisasi. Terus, kalau yang memicu perubahan organisasi ke depan dengan menggunakan alat farewells ini, bisa menemukan akar masalah di organisasi seperti kekuatan, kelemahan. Jadi, kalau untuk perubahan itu tentu kita melihat kelemahan kita itu apa. Dan dari kelemahan kita juga melihat kekuatan kita itu apa. Sehingga untuk melakukan perubahan, artinya konsumsi permampu itu sudah ada punya modal dan ada hal yang harus diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Kami terdekat dengan refleksi harian. Nah, kalau untuk kekuatan kesan hari ini, Mbak, itu sebetulnya bagaimana metode pembagian kelompok ini. Seperti dengan yang tadi pertama ada turbulence, ada uncertainty, ada novelty, ada ambitun. Jadi, sebetulnya ketika tidak langsung kita sebenarnya melihat situasi ilumkan kita. Sebenarnya itu ada yang cuma mungkin belum kita lihat secara apa ya, secara seksaman. Nah, itu hal-hal seperti itu secara rasanya memang sudah kita sadari. Kita punya misalnya di kampungnya ambiguitas ya tadi kan. Misalnya kita mau pakai kendaraan seperti apa, pakai metode seperti apa. Terus kan misalnya ada kebaruan-kebaruan lagi yang saya mungkin melihatnya ini yang sering terlepas sebetulnya. Jadi, kita sebenarnya harus diupdate dengan situasi sekarang. Dan kalau bisa kita juga lebih visi online kita bisa lihat sebenarnya terdepan ini apa sih yang memang kita sangat membutuhkan. Nah, terus analisis square wheels ini juga yang memang sangat membantu sih untuk melihat akar-akar penyebab masalah yang kita alami. Walaupun secara kalau kita sekarang belajar secara apa, tadi analogi ya. Padahal itu memang secara analogi kita bisa lihat jadi lebih gampang melihatnya. Kita mengandalkan keadaan situasi di lembaga kita dengan barah atau sesuatu gitu. Nah, terus apa yang mengucu perubahan? Sebetulnya itu masih mengucu perubahan di beberapa ini sih. Ada enam yang tadi kita kerasin dalam yang lantuhi. Mulai dari pendanaan, bagaimana talenta dan pengetahuan itu dimutuhkan. Terus, bagaimana kita lebih membangun ruang sipil agar kelompok, menurut perempuan-perempuan di akar-kelompok itu bisa lebih terkapasitasi sampai dengan dia bisa misalnya sampai dengan dia bisa menjadi pengambil keputusan dan membuat keputusan yang membuat fasilitas misalnya. Fasilitas dan layanan yang bisa jadi lebih inklusif, lebih perspektif perempuan. Terus ada inkubasi dan akselerasi, terus ada persepsi publik juga yang harus kita lihat sebetulnya. Tadi misalnya pas kita kokes itu, itu sebenarnya salah satu cara yang memang sekarang memang dengan medsourcing itu kan cakupannya itu bisa lebih luas. Misalnya nggak cuma Sumastra, kita juga bisa. Kalau misalnya kita punya media sosial yang cakupannya lebih luas, nggak cuma Sumastra, mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia juga bisa melihat itu. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi isu-isu yang kita alami dari Sumatera dan di pulau lain-lainnya itu sama. Terus mungkin itu sama aku lagi mungkin wapak sokal yang harus selalu kita lihat agar tidak terjadi, tidak terlalu berbenturan. Mungkin agar kita bisa masuk secara semua bagus itu kan kita bisa masuk secara apa yang nggak terlalu berkonfrontasi dengan konteks dan budaya-budaya di nilai lokal. Jadi bisa masuk ke lewansi. Mungkin itu yang kasih diskusi kamu. Terima kasih. Hari ini yang pertama soal pembelajaran dengan metode yang menarik. Lalu juga hari ini kami menemukan banyak hal baru. Tadi kami berdiskusi tidak dikejar-kejar waktu gitu kan. Dan juga kami juga bisa menyatakan bahwa ini adalah diskusi keras tapi kami masih bisa tertawa. Jadi itu tadi buat kelompok kami lagi relax dan juga metode seperti analogi, menggapal, podcast, dan sural itu paling kami temui. Lalu terkait apa yang dikwajar hari ini kami sudah berdiskusi bahwa terkait ekosistem organisasi akhirnya membuat kami merefleksikan bagaimana organisasi itu sebagai sebuah musik. Lalu juga bagaimana organisasi itu beranotasi. Dan juga kira-kira organisasi ini di mana sih gitu kan dan juga bagaimana budaya organisasi. Tapi untuk melihat nomor tiga apa yang mau dicumpulkan dalam organisasi mungkin kan semua harus lebih melihat terkaitan dengan ikonan. Jadi ada apa-apa yang lainnya ya kegulang, serang-serang, serang-serang yang terkaitan dengan ekonomi itu menurut kami itu harus kita lebih melihatnya lebih dalam. Itu saja dari mana sih. Kesannya itu memang Di saat kita belajar tentang manajemen Tentang bagaimana strategi ke depan Lebih kesulitan mengenali persoalan dan kemampuan diri sendiri Sehingga ini akan menghambat ruang-ruang perubahan Yang lain Ternyata kurang aware terhadap pengelolaan pengetahuan Yang sudah 12 tahun dipunyai permampu ini Biarnya dikelola dengan baik dan kemudian akan menjadi Satu dasar untuk satu perubahan Yang lain Yang memicu perubahan organisasi itu Yang pastinya selain sensitif atau peka Ya adaptif serta inovatif Yang menarik dari diskusi Teman-teman berharap bisa melihat Di saat kita diajak bertanya tentang Dengan mengundangkan satu pertanyaan Mengapa, mengapa dari mengapa Itu mengejar satu jawaban yang lebih banyak Bercerita tentang kualitas Tentang alasan Tetapi Karena itu memang proses Itu menarik Satu proses yang harus dimanai Setiap tahap Bukan saja Mencari Apa ya Mencari Kesan publik yang Sifatnya Tepatnya kuantitas Tetapi tetap saja Kesan publik akan dinilai dengan Persempuan Mensos yang kemudian dilihat Atau di Pengikutnya Waluannya berapa Ini tetap menjadi ukuran Jadi kadang-kadang Dimana sebetulnya harus Tegas mengatakan bahwa Kualitas yang akan dicampai Termasuk Kualitasnya Berkali-kali Ditanyangkan Berapa Amgota Sifu Pertanyaan kritisnya Jumlah Amgota Semua proses itu Dikelola dengan baik Karena sebetulnya Bukan semata-mata Mencari Anggota Tetapi Mengasihkan Bawa anggota yang hadir Sifu itu akan Terlihat dari KDRT Misalnya Berhubungan Di keputusan Bukan semata-mata Jumlah Dan Jadi ini menarik Dan 12 tahun Sudah Dan nanti Dijadikan Tugas dasar Sebagai orang Orang-orang Orang-orang Ideanya Aku jadi Dasar Selapuk Berbentuk Bukan 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 Bukan